Lembaga survei Indonesia nembraken intoleransi di Jawa Barat di Erong, ngarojat mapag tahun pemilu. Eta halte Dumasar kena survei tahun politik 2018, kukituna kerninglar eta pasu alandina tahun 2024, pemerintah Provinsi Jawa Barat ngaliwatan bagkes bangpo ngehangketkan edukasi, utama naka kaum nonoman. Bumbasar kena survei LSI secara umum, pangrojong kena katedresa ekstrem turorganisasi katedresa ekstrem di masyarakat Jawa Barat Kawilang kurang. Samalah cek panaluntik LSI, Rizka Harida, luyu kena survei anu dilakonan kupihakna intoleransi mapag tahun politik bakal ngarojat. Eta halte luyu kena datarud dicangking di naton politik 2018, anu nyerorot di naton 2022. Dirina ngageing warga Lui Yatna kena lolongkrang intoleransi ngeronjat mapag tahun 2024, upamat tayatarekahti pemerintah atau masyarakat lebah ngawat tesanan isu politik identitas. Oh iya, Jawa Barat tadi sudah sempat kita diskusi dan kita lihat datanya di 2019 pada saat tahun politik intoleransi cenderung naik. Di 2022 angkanya turun, kita tahu di 2022 ini kita belum panas ya politiknya, tapi sangat mungkin apabila nanti semakin mendekati 2024 intoleransi bisa jadi meningkat. Dengan catatan bakom tidak ada upaya-upaya ya dari pemerintah maupun masyarakat sendiri untuk membatasi disuisi politik identitas digunakan untuk menghubilisasi orang yang dilakukan. Pak Tali Jeng Survei LSI, Kepala Bakkes Bank Pol Jawa Barat, Iib Hidayat Ngeceskin, pihak nasatekah polah nyorang survei anung hasil kendata, upama intoleransi di pepada masyarakat Jawa Barat kariksa. Eta halte dirojong ku kearifan lokal anu HD. Dumeh dirina yakin pemilu 2024 di Jawa Barat bisa dikokolakun kalawan HD, lantaran masyarakat nak lewih punjul. Jawa Barat untuk pemilu yang akan datang ini bisa berjalanan baik karena masyarakatnya sudah cerdas, kemudian apapalek politiknya juga sudah mulai meningkat, membaik. Di samping kami juga kan melakukan pendidikan-pendidikan politik keras sama dengan partai politik, kita juga melakukan itu, kemudian ada sosialisasi edukasi di sekolah-sekolah, itu untuk mempersiapkan kepada pemilu yang akan datang. Artinya kami optimis bahwa pelaksanaan pemilu di Jawa Barat akan berjalan lancar. Penekanannya adalah terutama di generasi muda. Kami dapat data bahwa MPTS atau pemilu di Jawa Barat itu kan hampir 35 juta lebih dari jumlah penduduk yang hampir 50. itu artinya provinsi yang paling besar dalam pemilihan antireporsi Jawa Barat. Sana jan gitu, minang ketarekah gernyenglar intoleransi bagi ngeronjat mapak tahun politik, iip ngebrehken pihak ninyorang mengpirang tarekah timimiti edukasi tepikas sosialisasi, utamana karena nomandij Jawa Barat untuk gampang ke penguruhan komedia sosial. Budi Hartati, Bandung TV